Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka tutup penyelenggaraan ibadah umroh menjadi hal yang lumrah dan wajar di era pandemi ini. Yang perlu digarisbawahi adalah keseriusan pemerintah Republik Indonesia dan Arab Saudi dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Arab Saudi rela kehilangan potensi ekonomi dari penutupan penyelenggaraan ibadah umroh bagi warga asing termasuk Indonesia demi memutus mata rantai pandemi COVID-19. Penutupan kembali penyelenggaraan umroh bagi warga asing semata-mata bagian dari upaya untuk mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan dan mempelajari perkembangan untuk musim haji berikutnya. Semoga yang like, subscribe video ini, Allah memberikan kesehatan, rezeki yang halal banyak dan melimpah, untuk bisa beribadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya robbal alamin. Kemungkinan Arab Saudi akan melanjutkan layanan umroh dalam tiga tahap seperti ketika fase pembukaan ibadah umroh tahun lalu dan pengalaman pada bulan Januari tahun 2021. Oleh karena itu diperlukan persiapan untuk tindakan pencegahan yang cermat dan tindakan pengelolaan kerumunan yang cermat. Arab Saudi telah berpengalaman dalam mengimplementasikan rencana strategis haji dan umroh yang terintegrasi dengan upaya pencegahan penularan COVID-19. Pencegahan yang dilakukan memungkinkan pelaksanaan umroh dalam jumlah terbatas dalam beberapa fase. Saat penutupan akses umroh bagi warga asing ini, Arab Saudi melakukan evaluasi dan pengetatan protokol kesehatan di beberapa titik, terutama di masjid dan tempat ibadah yang menjadi pusat umat muslim beribadah. Hal ini demi memastikan protokol kesehatan berjalan hingga bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Keseriusan pemerintah Arab Saudi harus disambut dengan lapang dada sekaligus meningkatkan persiapan jamaah dan para agen penyelenggara umroh di tanah air ketika akses dibuka kembali. Ditutupnya akses bagi negara kita Indonesia yang merupakan salah satu penyumbang negara terbesar umroh, harus menjadi bahan introspeksi tersendiri bahwasannya penyebaran COVID-19 di tanah air sangat mengkhawatirkan. Indonesia harus bekerja keras agar COVID-19 ini bisa dikendalikan sehingga, menumbuhkan kepercayaan negara lain untuk membuka akses bagi jamaah Indonesia. Selain itu, yang perlu dilakukan adalah tetap memberi edukasi kepada para calon jamaah umroh bahwa penutupan akses umroh ini adalah sementara. Sehingga jamaah tidak mengalami frustasi atau menyalahkan pihak penyelenggara umroh dan kemenak sebagai regulator. Akibat penundaan umroh yang mendadak dan keputusan yang berubah-ubah dari kerajaan Arab Saudi. Semoga penundaan ini menjadi istiar agar calon jamaah, penyelenggara umroh, dan regulator di tanah air maupun di Arab Saudi semakin meningkatkan upaya pencegahan COVID-19 dan berharap agar akses umroh segera dibuka kembali menyambut bulan suci Ramadan, dan juga umroh pada bulan Ramadan bisa terlaksana. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi video ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. 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 Terima kasih atas perhatiannya.